Selain jago dalam be-acting, kamu juga rendah hati ya Oh iya, kamu boleh pulang Shooting hari ini udah selesai Akhirnya selesai juga Shooting dari subuh, capek juga ya ternyata Rasanya apa yang langsung pulang tuh sitirahat Eh, tapi kok Raja belum dateng ya? Katanya mau jemput Hari ini kamu pulang sama kakak ya Sekalian kakak mau ajak kamu jalan Gak usah kak, aku udah janji sama raja Kita mau pergi, kakak mending pulang aja Kita jalannya lain kali aja Makasih ya, kamu udah mau nyempetin waktu Buat ngajakin aku jalan-jalan Meskipun kamu sibuk Eh, kita sama-sama sibuk deh Tapi ya tetep aja, kamu lebih sibuk daripada aku Iya sama-sama Aku sengaja ngosokin jadwal aku buat kamu Jadi kita bisa ngabisin waktu bareng Sekarang kita mau belanja apa lagi? Ada yang mau kamu beli gak? Mumpung masih disini Atau kita mau ganti ke mall yang lain? Hmm, kayaknya aku mau makan dulu aja deh Laper soalnya Ini juga kan udah masuk jam makan siang Kita cari makan aja ya Boleh, kita cari makan ya Eh, cak Itu bukannya Adela ya? Dia sama siapa? Kok kayak om-om cowok itu bukan om kalian kan? Iya, dia pacarnya adik gue Tapi semua keluarga gue gak ada yang setuju sama hubungan mereka Tatu masih terlalu mudah buat pacaran sama cowok itu Dan firasat gue bilang kalau cowok itu bukan cowok yang baik Mending lah samperin mereka deh, cak Tatu, kakak mau bicara sama kamu Loh, kak Ica tau dari mana aku ada disini? Bukannya kakak harusnya kuliah ya? Gak penting, kakak tau dari mana Kakak mau ngomong sama kamu Berdua aja Sayang, aku tunggu di mobil ya Nanti kamu nyusul aja Sini belanjaan kamu Aku aja yang bawa Iya, aku ngobrol dulu ya sama kakakku bentar Kenapa, kak? Mau bahas soal hubungan aku sama raja lagi? Berapa kali aku bilang Kalau aku gak akan pernah ninggalin raja Kalau kakak cuma mau bahas ini Mending aku pergi aja Tunggu, rak Dengerin kakak dulu Dia itu bukan cowok yang baik buat kamu Kamu lupa Selisih umur kalian itu berada jauh Ya terus masalahnya apa, kak? Aku males debat sama kakak Ratu bener-bener kelas kepala Ratu kemana sih, nak? Kenapa jam segini belum pulang? Tadi kata manajernya Dia udah pulang dari sore Kalau emang dia main keluar Kenapa gak izin dulu ya? Bu, udah malam Mending kamu tidur, bi Ratu biar aku aja yang nungguin Gimana aku bisa tidur, mas? Aku aja gak tenang Ratu belum pulang jam segini Aku khawatir, mas Kalau dia kenapa-napa gimana? Nggak khawatir Ratu itu udah dewasa Aku yakin kok Kalau dia pasti baik-baik aja Bagian dia udah bilang kok Aku mau pulang malam Mending kamu sihat aja ya Aku aja yang nungguin dia Kamu harus istirahat Nanti sakit Hmm, yaudah aku tidur duluan ya Nanti kalau Ratu udah pulang Kasih tau aku Yaudah aku tidur sekarang Udah jam segini Tapi Ratu belum pulang juga Sebenarnya udah kemana sih Apa ini juga gak aktif Dari mana aja kamu? Tahu ini jam berapa? Kenapa baru pulang? Pergi sama siapa kamu? Kenapa gak ajin duri sama Papa? Aduh, Pak Nanya-nanya nanti aja ya Aku ngantuk mau tidur Tunggu Ratu Papa belum selesai ngomong Tapi kalau kamu bilang Kalau kamu pergi sama Raja Apa itu benar? Ratu, berapa kali Papa bilang sama kamu? Buat kebutuh bukan lagi sama dia Kenapa kamu ngayal sih? Ini hidup aku, Pak Papa gak ada hak buat ngatur Aku udah besar, Pak Bukan anak kecil lagi yang harus Papa urus Aku punya kehidupan aku sendiri Jadi gak usah ikut campur Jangan buat Papa marah, Ratu Ingat, Ratu Kamu itu masih jadi anak Papa Tanggung jawab Papa Jadi Papa berhak buat atur hidup kamu Kalau hidup kamu bukan benar? Ternyata bener ya Kalau Raja itu bawa pengaruh buruk buat kamu Pak, Papa itu gak tau apa-apa soal Raja Jangan bertingkah soal Papa itu tau segalanya soal dia Aku jauh lebih mengenal Raja Papa gak usah salah tau Dan satu lagi Raja itu gak bawa pengaruh buruk buat aku Justru sebaliknya Sampai kapan kamu dibutakan oleh cinta kayak gitu, Ratu Papa bener-bener hawasin sama kamu Haha, lo tenang aja Sekarang Ratu udah mulai ada di genggaman gue Hubungan dia sama keluarganya juga mulai merenggang Dengan begitu gue bisa lebih mudah buat ngendaliin dia Wah, cepet juga ternyata Ini lo yang hebat atau ratunya yang bodoh ya? Hahaha Kayaknya emang dia yang bodoh Lo tau kan ABG Labi lebih gampang dibodohin Eh, udah dulu ya Kayaknya Ratu udah mau nyampe nih Nanti kita ngobrol lagi Oke, have fun deh ya Sama buat Cilo itu Hahaha Kamu kenapa sayang? Dateng-dateng kau mukanya ditekuk gitu sih Aku lagi sebel Semalam Papa marahin aku lagi Dan dia bahas hal yang sama Aku tuh gak tau apa yang mereka pikirin ya Kenapa mereka tuh gak pernah suka sama kamu Kesalahku Kamu tenang ya Aku punya sesuatu buat kamu Aku yakin ini pasti bikin mood kamu balik lagi Tunggu sebentar ya Nih, buat kamu Kamu dari kemarin pengen banget tas itu kan? Jadi aku beliin ini deh buat kamu Ah, Raja Kamu tau aja sih yang bikin aku seneng Makasih banyak ya Tasnya bagus banget Dari kemarin aku tuh pengen banget beli tas ini Cuma emang belum sempet beli aja Syukur deh kalau kamu seneng Aku juga ikut seneng Sekarang gimana? Mungkin udah balik? Atau masih kesel? Ya, lumayan lah Aku gak terlalu kesel Cuma tinggal sedikit aja Oh iya, ada yang mau aku ceritain Sebenernya aku tuh udah gak tahan Tinggal di rumah Semua orang rumah tuh selalu aja bilang Aku tuh harus ngejauhin kamu Wajar sih Kalau emang berpikir kayak gitu Mungkin mereka kayak gitu Emang karena umur aku yang jauh beda sama kamu Umur itu kan cuma angka Gak masalah lah Kenapa mereka terus mempermasalahkan umur sih? Aku makin gak betah di rumah Gimana kalau kamu tinggal disini aja? Aku gak mau ngeliat kamu gak nyaman terus di rumah Karena tekanan dari keluarga kamu Seenggaknya kalau kamu disini kan Kamu bisa lebih nyaman Tapi aku belum berani buat tinggalin rumah Gak harus sekarang kok Kamu bisa pikirin ini baik-baik Saya bangga sama kamu Rato Kamu masih muda Tapi kemampuan acting kamu sudah luar biasa Pantas aja banyak produser yang ingin bekerjasama dengan kamu Terima kasih banyak Pak atas pujiannya Tapi saya rasa saya perlu belajar banyak lagi Saya kan masih baru di dunia entertainment Selain jago Dalam acting Kamu juga rendah hati ya Oh iya Kamu boleh pulang Shooting hari ini Udah selesai Akhirnya selesai juga Shooting dari subuh Capek juga ya ternyata Rasanya apa yang langsung pulang Terus ditirahat Eh tapi kok Raja belum dateng ya? Katanya mau jemput Hari ini kamu pulang sama kakak ya? Sekalian kakak mau ajak kamu jalan Gak usah kak Aku udah janji sama raja Kita mau pergi Kakak mending pulang aja Kita jalannya lain kali aja Dek kamu kenapa sih? Sikap kamu makin hari makin beda Gak kayak dulu Ratu yang dulu itu selalu semangat Kalo kakak ajak jalan Tapi kenapa sekarang beda jauh? Kamu bahkan sekarang jarang pulang Ini pasti gara-gara raja yang terus mempengaruhi kamu ya? Kak gak usah bawa-bawa raja Aku kayak gini itu Karena kalian Coba aja kalo kalian setuju sama hubungan aku dan raja Pasti aku gak bakalan kayak gini Kenapa kamu selalu bela laki-laki itu? Apa yang udah dia lakuin sampe kamu berani kayak gini ratu? Sekarang kamu gak boleh ngebantah Kamu pulang sama kakak Ayo Kita pulang sekarang Dan selesaikan masalah ini di rumah Enggak Aku gak mau Kakak gak bisa paksa aku Raja Cepat bawa aku dari sini Aku gak mau pulang sama kak Ica Waduh Ternyata ratu si artis yang lagi naik tahun itu Ada masalah sama keluarganya Iya Apalagi Masalahnya Cuma karena cowok Kalau media sampe tau Ini bakalan jadi berita yang besar nih Film kita juga Pasti bakalan ikut viral nanti Eh Kamu udah rekam semua kan? Tenang pak sutradara Semua udah terekam dalam hp saya ini Bagus Bagus Bapak tentut ya Sumpah Bau banget Bau banget Bapak habis makan apa sih? Eh Maaf Tadi pagi Habis makan jengkol balado Kayanya Saya harus ke toilet deh Sumpah Bau banget Cosek nafas gue Aku udah muak tinggal disini Kalian gak pernah ngertiin aku Kalian cuma bikin aku tertekan disini Rumah yang dulu bikin aku nyaman Sekarang berubah jadi neraka Aku lebih baik pergi dari sini Papa udah gak tau lagi Harus dengan cara apa Nasib kamu ratu Sudah habis kesabaran papa Kalau kamu mau pergi dari sini Silahkan pergi Dan jangan pernah kamu menginjakkan kaki kamu lagi di rumah ini Aku emang gak ada niatan lagi Buat balik ke rumah ini yang kain neraka ini Ratu Ratu Tolong pikirkan baik-baik nak Kita bisa bicarakan ini dulu Tolong nak Jangan pergi tinggalin mama Kamu udah gak sayang sama mama Maaf mah Ini udah keputusan aku Aku gak bakal balik lagi ke rumah ini Kalau mama sama papa Tetap gak ngerestuin hubungan aku sama raja Sampai kapanpun Saya gak akan pernah menginjak hubungan kamu sama laki-laki Gue tau diri itu Kalau gitu Aku gak akan pernah balik lagi ke rumah ini Ya silahkan Karena mulai detik ini Kamu bukan lagi anak saya Mas Kamu jangan ngomong kayak gitu Ratu anak kita mas Kamu seharusnya bujuk dia Bukan memperburu keadaan Ratu Mama mohon Jangan pergi nak Sudah nana Kamu gak perlu Melahat anak ini Belakuin dia pergi Saya ingin tahu Berapa lama dia bisa bertahan di luar sana Aku bisa hidup tanpa kalian Ratu jangan tinggalin mama nak Mas Kenapa kamu biarin ratu pergi Dia anak aku mas Di luar sana berbahaya Aku takut ratu kenapa-napa Sampai tidak perlu menangis Ini sudah keputusan dia nana Kita gak bisa menahan dia Kamu gak perlu lewatin Ini gak akan bertahan lama Aku yakin Dia gak bakalan bisa bertahan hidup lama di luar sana Dia pasti bakalan balik ke sini Gimana menurut bu inggit Ini pasti akan menjadi berita yang luar biasa bu Dan pastinya akan mempengaruhi film yang kita buat Tapi Saya gak yakin pak Gimana kalau Semua gak berjalan sesuai sama apa yang kita harapkan Bagaimana kalau Masalah ini jadi bumerang buat kita Bu inggit gak perlu khawatir Saya yakin kok Semua akan berjalan sesuai rencana kita Saya sudah memperhitungkan semuanya Bagaimana kalau semua tidak berjalan semestinya Apa yang bakal kamu lakukan Dengar pak sutradara Ini bukan masalah yang kecil Kalau sampai kita salah langkah Kita juga akan ikut hancur Saya gak mau Perusahaan yang saya bangun dengan susah payah Jadi hancur hanya karena masalah ini Saya paham ketakutanmu inggit Semuanya saya serahkan sama ibu Kalau ibu memang tidak mau mengangkat masalah ini Ya gak apa-apa Semua keputusan ada di tangan ibu Kita gak boleh gegabah Kita harus mengukur semua resikonya Mengangkat masalah rato dengan keluarganya ke media itu Punya resiko yang cukup tinggi Beritanya bisa saja viral Tapi kita juga harus memperhitungkan pengaruhnya untuk kita Bagaimana kalau begini saja mu Kita tetap sebar berita ini Kalau beritanya berpengaruh buruk Kita tinggal lepas tangan saja Saya bisa mau ganti rato dengan artis lain Hmm boleh juga ide kamu Ya sudah kita pakai cara kamu saja Tapi jangan sekarang Kita harus cari waktu yang tepat Raja kita makan keluar yuk Aku lapor banget nih Kemarin kata temen aku Ada restoran ramen yang baru Kita kesana yuk Males ah boros Makan di luar terus Lagian kenapa sih kamu gak masak aja Belajar hemat Jangan makan di luar terus Kamu pikir makan di luar gak pakai duit apa Kok kamu ngomong kayak gitu sih Kamu kan tahu aku gak bisa masak Lagian selama ini Kamu juga biasa-biasa aja Kalau kita makan di luar Terus kenapa sekarang jadi kayak gini Itu dulu Sekarang bedalah Aku gak ada duit Buat mencukupi kebutuhan kamu Yang serba mahal ini Jadi aku harap Kamu bisa lebih hemat Kalau kamu gak mau berhemat Kamu bisa keluar dari sini Tinggal sendiri sana Ini beneran raja yang aku kenal Aku gak nyangka Kamu bisa ngomong kayak gini sama aku Kemana ya raja yang dulu Ngomong apa sih Ya ini akulah Selama ini kan Aku emang kayak gini Kamunya aja yang gak kenal Udah aku mau keluar Tunggu Kamu mau kemana Tadi aku ajak kamu keluar buat makan Kamu malah gak mau Tapi kenapa sekarang kamu malah mau keluar Bukan urusan lo Gue kemanapun Lo gak perlu tahu Dan satu lagi Kalau lo mau makan Atau mau beli apapun Pakai uang lo sendiri Udah numpang Gak mau keluar duit apapun lagi Aku gak nyangka Raja bisa ngomong kayak gini Ya bukan lagi raja yang aku kenal Kenapa dia tiba-tiba jadi berubah kayak gini Atau jangan-jangan Itu memang sifat asli raja Raja Kenapa kamu jadi kayak gini Aku bener-bener masih belum percaya Sama apa yang raja katakan tadi siang Dia bukan raja yang aku kenal Duh Gara-gara mikirin sikap raja yang berubah Aku jadi lupa makan Mending aku cari makan dulu deh Aku ganti baju dulu Loh Kenapa lemah ada kuih kosong Semua tas dan perhiasanku Juga gak ada Gak mungkin ada yang nyuri kan Kemarin masih ada Kenapa sekarang Jadi gak ada Aku harus telpon raja Raja kemana sih Kok apinya gak diangkat Raja Plus angkat telponnya Halo raja Akhirnya kamu angkat telponnya Kenapa Kalau gak penting gue tutup telponnya Gue sibuk Raja Kok kamu jadi kayak gini sih Aku pacar kamu raja Kok pakenya Lo gue sih Aduh Lo ribet banget ya Mau pake lo gue atau apapun Tasnya gue lah Sekarang kenapa Lo telpon gue terus Aku cuma mau nanya Kenapa semua tas dan perhiasan aku Gak ada di lemari Kamu tau gak Udah gue jual semua Lo tenang aja Nanti kalau gue udah ada duit lagi Gue ganti Kok kamu gak bilang sama aku Kalau barang-barang aku dijual Raja Kamu tau gak Tas sama perhiasan yang kamu jual itu Hasil dari kerja keras aku Semuanya juga barang kesayangan aku Eh enak aja semua itu barang kamu Kebanyakan itu aku yang beliin ya Jadi aku punya hak buat jual barang-barang itu Halo Raja Raja Ah Kenapa dimatiin sih Sekarang aku harus gimana Aku aja belum gajian Terus Uang pegangan aku juga Tinggal sedikit Aku Jadi gak bisa makan di restoran Terpaksa deh Aku harus cari makan di tempat yang lebih murah Permisi bu Saya mau pesen nasi sama ayamnya satu ya bu Dibungkus Ayamnya abis neng Adanya tinggal ikan Telur Sama sayur Neng maunya yang mana Yaudah Ikannya satu deh bu Udah itu aja Sebentar ya neng Saya bikinkan dulu pesanannya Eh Kamu liat cewek itu enggak Itu bukannya artis muda yang lagi naik daun kan Yang sekarang viral Gara-gara pacaran sama om-om Wah Iya tuh Kalau gak salah Namanya ratu Oh ternyata Kalau diliat aslinya Biasa aja ya Eh iya Kamu tahu gak Berita terbaru dari dia Katanya orang tua dari ratu itu Gak setuju sama hubungan mereka Terus dia keluar dari rumah Wah parah banget ya Masa rela ninggalin keluarga Cuma demi cowok Mana umur cowoknya Gak beda jauh sama bapaknya Gue yakin sih Karirnya dia Pasti gak bakalan lama Bentar lagi juga pasti bakalan redup Gue yakin sih Bakalan kayak gitu Soalnya nih ya Dia itu banyak yang menghujat Pasti karirnya langsung redup Kok gue gak tahu ya Kalau gue viral Ternyata bener Gue viral Kok gue baru tahu ya Mana beritanya menggiring Of ini negatif lagi Selain hubungan gue Sama raja yang viral Ternyata Soal gue yang keluar dari rumah Juga viral Siapa yang nyebarin ini Neng Ini nasinya Loh Kemana cewek yang tadi Kok malah menghilang sih Terus Ini nasinya gimana Siapa yang mau bayar Ah Elah Jadi rugi gini Aku bener-bener gak nyangka Semua hal buruk Terjadi bersamaan Raja yang tiba-tiba jual Semua barang-barang aku Tiba-tiba Aku juga jadi viral Soal hubungan aku sama raja Ditambah Soal aku yang kabur dari rumah Terus sekarang Aku dapet kabar Kalau semua kontrak kerjasama Diputus Aku udah bener-bener gak punya apa-apa Loh Ini barang-barang aku Kenapa ada di luar Siapa yang ngeluarin Gak mungkin raja kan Loh Bapak siapa Kok tiba-tiba keluar dari apartemen saya Unit ini Sudah menjadi milik saya Raja yang sudah menjualnya Untuk membayar hutangnya Yang sudah lama menumpuk Kamu sebaiknya pergi Enggak Gak mungkin Bapak pasti bohong kan Sekarang dimana raja Dia pasti ada di dalam kan Saya mau masuk Jangan halangi saya Saya kan sudah bilang Unit ini Sudah jadi milik saya Sebaiknya Kamu pergi Ah Kenapa ini harus terjadi sama aku Aku udah kehilangan semuanya Raja Kamu dimana sih Kenapa aku gak bisa hubungin kamu Kenapa ini semua harus terjadi sama aku Raja gak tau kemana Dia sama sekali gak bisa dihubungin Kamu kenapa Cuk Malam-malam begini nangis di pinggir jalan Nanti disamperin kuntilanak loh Kamu lagi ada masalah ya Saya gak apa-apa kok Nek Cuma lagi pengen nangis aja Cuk Kalau kamu lagi ada masalah Selesaikan dengan baik Apalagi sama orang tua Menurut Nenek Apa orang tua saya bisa maafin saya Dan nerima saya kembali Orang tua tidak pernah menyimpan dendam kepada anaknya Coba kamu temuin mereka dulu Jangan takut Kamu gak akan tau Kalau belum mencoba Makasih ya Nek Sekarang saya punya sedikit keberanian Buat nemuin orang tua saya lagi Kalau gitu Saya permisi ya Nek Aku malu Kalau harus menginjakan kaki disana lagi Kesalahan aku Udah banyak banget sama mama papa Apa aku pantas mendapatkan maaf mereka Ratu Kamu pulang nak Akhirnya Kamu pulang nak Mama kaman banget sama kamu Selama ini kamu kemana nak Mama bener-bener gak bisa hidup Tanpa tau kabar kamu Mah Ratu minta maaf Maaf udah jadi anak yang nurhaka Maaf udah nyakitin hati mama papa Dan juga kakak Mama udah memaafkan kamu nak Pah Bapak Kakak Ratu pulang Bapain kamu balik lagi ke rumah ini Bukannya kamu sendiri yang bilang Kalau kamu gak bakalan pernah menginjakan kaki lagi di rumah ini Pah Papa jangan ngomong kayak gitu Walau gimana pun Ratu itu kan bagian dari keluarga kita Ratu anak papa Dia bukan anak saya lagi Senyak meninggalkan rumah ini Maaf ma Kak Maaf Ratu udah salah selama ini Ratu udah ninggalin kalian Demi orang lain Papa Papa sekarang benci sama ratu Udah deh Jangan nangis Papa gak benci sama kamu kok Kamu kan anak kesayangannya papa Papa cuma butuh waktu Buat maafin kamu Itu aja Sekarang kita masuk yuk Makasih ya Mama dan kakak mau maafin aku Aku janji Gak akan mau ngulanginya lagi Iya nak Sama-sama Mama seneng Kamu bisa kembali lagi ke rumah Ayo kita masuk nak Sampai panasih ya Mereka Sampai